Kalau bisa ada sesuatu, ada dua kemungkinan. Pertama, ada satu liar yang bisa jadi pemangsanya anjing. Kedua, hal-hal goib lah. Biasanya lebih sensitif. Gampang kayak anjing. Uh, jumbo ya. Tuh, kelihatan kan? Tuh, jumbo. Aduh, kita lagi gak ada ini lagi ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Kelihatan gak? Kelihatan. 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 Yo, halo, Whatsapp. I am bmf, Facebook, Meechat, ditambahan. Malam ini kita bakalan di-herping. Dan saya ditemani sama mas-mas ini nih. Taman saya yang datang ke sini. Dari mana mas? Dari Merah Putih Channel. Dulu aja kita sekarang. Mau di-herping. Dulu? Maksudnya gak usah di-herping. Tidak di-herping. Ini temen lama banget. Ini cuma baru datang ke sini. Dan baru bisa menarangin. Mantep. Sekarang udah punya channel sendiri nih. Bukan sukses terus. Taman ya. Subscribe. Dibawahin aja TV. Kalau gak ada banyak nyok. Jangan. Ih. Kalau di saya harus begitu mah. Channel Factor harus begitu. Iya. Channel Factor harus begitu. Dari Jilang April itu ada Japan Smith. Apa temen-temen? Ada. Hotter si Degen. Marcel Degen. Marcel Degen. Ya TikToknya viral aja dia. 1,2 juta kalau mau. Gitu. Hotter doang bisa 1,2 juta. Gitu. Eh 1,2 juta kalau gak. Masang Hotter. Dan kena lebih. Oke. Saksikan terus. Jangan lupa. Jangan lupa. Di like. Di komen. Di sana. Jangan lupa channel ini. Kalau bisa. Tadi. Oke. Oke. Kita kan udah lama nih gak ketemu nih ya. Ya. Kabar lu gimana nih? Alhamdulillah. Mantep ya. Nah. Ada kita 2 tahun lah ya gak ketemu ya. Lu udah menjalani apa ya selama ini? Ya gini-gini aja mas. Kalau ya gimana ya reptiler mah ya. Kalau gak nge-rescue ya nolong orang. Iya sih. Mantep sekarang. Iya. Makin bersama ya. Alhamdulillahnya. Jadi jangan lupa berbagi lah teman-teman. Nih siap. Terus kayaknya juga. Sering ini. Kok bikin apa? Bikin-bikin pelatihan-pelatihan. Oh bikin pelatihan ya. Itu ngapain? Ayo. Ayo deh. Ayo. Ayo. Kalau sering bikin pelatihan. Itu bayar gak ya? Alhamdulillah. Diberatis sekali. Kenapa gak bikin yang berbayar? Biasanya kalau berbayar orang lebih serius loh. Nah. Yang pertama itu. Kalo berbayar. Masa sih ilmu saya harus berusaha bersama uang. Bukannya begitu. Kadang orang kalau misalkan kita bayar nih. Dan misalkan ikut seminar. Artinya yang datang itu memang yang mau belajar. Iya. Betul gak? Kita gak usah malam-malam. Misalkan pelatihannya 30 ribu. Misalkan. Htm-nya. Itu lu masih ada Htm. Iya. Betul gak? Benar. Jadi biar yang memang yang mau ikut itu yang benar-benar mau belajar. Biasanya kalau yang gratis. Nah. Pusah. Jadi gini. Kalo strategisnya ya. Untuk para reptiler. Atau. Ya. Bisa dikatakan seperti itulah. Betul. Hobbies. Itu kalau yang mau belajar ya udah. Digratiskan. Tapi kalau untuk perusahaan. Oh maaf-maaf. Oh. Jadi misalkan ada suatu. Rumahan yang butuh jasa rescue. Atau butuh jasa perhatian buat warganya bisa. Bisa. Itu ditarifkan. Ya. Boleh. Boleh. Benar-benar. Kalau perusahaan besar lah. Itu udah langsung. Ya. Benar. Gak salah. Jadi disini biasanya ada apa juga? Biasanya ya. Wuler. Terus. Ya. Kanotes. 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 Kanoklokang. Nah. Di akhir waktu itu saya sama Om Hairwundul. Disini. Sama Kukang. Kukang itu salah satu hewan yang berlindungi. Ya. Benar. Orang Jawa Barat. Ya. Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa ya. Pas. Emang tersebarnya dimana ini? Ya. Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa juga ada. Oke deh temen-temen. Mungkin bisa langsung ini kita lihat ya. Ayo. Kita cari ya. Jadi saya lagi nyari-nyari dulu apa yang bisa dibahas. Kalau kamu nanya, itu anjing kenapa diam? Oh. Anjing biasanya sensitivitasnya emang lebih tinggi dibandingkan orang itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu. Ini ada dua kemungkinan. Ya. Pertama, ada satu liar. Yang bisa jadi pemansanya anjing. Ya. Kedua. Gaib. Hal-hal gaib lah. Hal-hal gaib. Oh gitu. Biasanya lebih sensitivitas. Gampang ya anjing. Ya kan. Makanya dia akan di diam dulu. Biasanya gitu anjing tuh. Atau nggak gonggong kalau udah terlalu ini banget. Kalau misalkan dia. Dia kelihatan tuh agak. Kedalam tuh dia langsung. Tuh tuh. Ekor aja turun tuh. Berhenti dia. Kedalam tapi langsung berhenti. Ya jadi nahan terus ya dia di angin ya. Tadinya kan dia mau langsung jalan. Ayo ke depan gitu ya. Halo. Gena kan. Kelo gini ternanya. Aduh. Dia takut. Takut intinya. Takut. Udah berani? Eh kan. Ayo kan. Udah. Lanjut lagi ya. Ini tuh kalau di Sunda itu dibilang nyete. ini buat luka biasanya jadi kalau misalkan kita di alam luka pakai ini mulai dari getahnya daunnya sarinya ini cara pemakaiannya gimana Bang biasanya ditumbuk ditumbuk kalau nggak ditumbuk cuma digesek-kesek itu sampai cairannya keluar diolesin gitu tempelin aja kayak di Residen Evil ya dulu main game ya ketemunya ini ya Biasanya di make sama red sama yellow nah iya ini real life-nya ini tapi memang sebenarnya berfungsi ya bisa buat obat ya oke kita lanjut lagi obat natural ya Bang istilahnya ya jalanannya agak berliku-liku ini seri sampai digendong ya eh iya candy awas-awas ini ada kayu atau pohon ya di dalam batang bwa bwa lucky ternyata bwa jika 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati